Assalamualaikum, Halo Youtube Hari ini sebenarnya sudah lama ingin saya bahas yang mengenai banyak sekali sekarang ini orang-orang yang mudah sekali berkata kasar gak ada angin, gak ada hujan, tau-tau berkata kasar pada video saya, apakah belian diamond terbesar ditemukan di Sumatera terus pada deskripsi ada website tinggabatu.com ini tahun 2015 website tinggabatu.com dulu memang hidup dan saya matikan jadi ingat ya, ini dimatikan terus tau-tau saya entah dapet ini orang jualan domain atau nawarin bangun website, tapi kata-katanya kasar dan apa ya, sebenarnya dia tidak ngerti, Ayu Yustrian ini gambarnya aja gak ada mau nawarin, kayaknya ini jualan mau nawarin jadi dia reply dia membuat komentar www.3bantu.com apaan ini website gak tot, mungkin gak total maksudnya mau web yang berkualitas pesan masaya M ya kalau saya jadi dia, saya akan hubungi baik-baik saja misalnya saya akan hubungi, Pak websitenya mati, mau dihidupin lagi atau enggak nah gitu, masalahnya kan websitenya mati jadi bukan berkualitas atau tidak berkualitas dan saya yang memang matiin gak saya hidupin lagi semenjak batu kurang naris jadi saya bales kalau ada orang yang kurang sopan ada orang yang kurang ajar lalu dibales dengan tidak sopan dan sebagainya itu mungkin masih wajar dan manusiawi tapi sekarang banyak sekali seperti di Kaskus, di Youtube, Facebook gak ada angin, gak ada hujan tau-tau berkata ganasnya manusia sekarang ini karena bertuhan dengan uang menjadi hilang sopan santung hilang etika padahal artinya mereka bodoh mereka menuai dosa jariah yang berkelanjutan ingat dosa atau kebaikan sebesar atom akan ditimbang di akhirat jadi Bill Gates juga enggak jadi bintang Hollywood papang atas juga enggak walaupun bisa jadi Bill Gates tetap sama dan dengan siksa di akhirat website 3 batu sudah lama dimatikan jadi sudah lama bukan punya saya jadi bukan soal berkualitas atau tidak berkualitas maksa bangetnya di situ websitenya mati jadi dari mana tau berkualitas apa enggak nah, satu tapi walaupun sudah lama sudah dijelaskan bahwa website 3 batu sudah lama dimatikan ternyata Ayu Yustria ini masih juga sangat dekat nah, kata-katanya ini maksa banget kata-katanya lebih tepat pada website Anda nah, website-katanya bukan punya saya lagi masalahnya terus saya agak bingung masih dia ini kayaknya penjual domain atau yang biasa bangun website tapi enggak ngerti benar-benar luar biasa saya dengan dengan pengototannya jadi setelah saya baca lagi Bapak Bapak baca dengan jelas jelas komen saya dulu Pak maksa bang iklan ini justru maksa bang iklan ini sudah menggerogoti website ABG agar saya enggak tahu ini maksudnya apa yang saya maksud coba klik url3batu.com dan pasti akan dibawa kemana-mana nah disinilah letak dianya tidak ada pengalaman dan baru tahu sedikit dianya udah kayak tahu sedunia jadi website kalau bukan lagi punya saya dia akan seperti ini eh, klik ya 3batu.com ini bukan website saya lagi 3batu.com dan ini sudah diambil alih oleh tempat saya beli dulu jadi begitu saya 3batu.com ini ini sudah umum dimana 3batu.com ini website-nya cukup rame akhirnya diindra oleh tempat saya beli bisa saja seperti itu bahwa rame websitenya dia ambil alih lalu dia keluarkan iklan-iklan yang berkaitan dengan website ini dulu seperti website 3batu banyak membicarakan mengenai batu lalu disini ada tombol beli domain ini artinya ini website ini belum punya siapa-siapa tapi diakuisisi oleh tempat belinya dulu contohnya lagi ya nah contohnya lagi ya ini apobet.com ini website saya juga dulu tapi bukan punya saya lagi tapi karena website ini dulu rame ini sejak tahun 2001 saya beli kalau tidak salah saya matikan kira-kira 2014 2014 atau 2015 saya matikan ya karena terlalu banyak website saya saya ada mungkin ada 10 website yang saya beli sendiri dulu di godaddy atau di gkg macam-macam lah jadi ini bukan punya saya dan sudah diakuisisi karena dulu website ini cukup rame jadi dulu banyak membicarakan masalah gps lalu keluar iklan gps kalau kita membuka apobet.com jadi kalau mau beli di tombol atas ini tidak terlihat di layar ini di tombol bagian atasnya ada tulisan domain ini nah ini saya gedim ini by this domain jadi ini lumrah jadi bukan punya dia lagi bukan punya saya lagi tetap ada orang lain yang mengakuisisinya nah contohnya ini yang sudah dibeli oleh orang lain benar-benar dibeli bukan lagi bentuk iklan nah ini exim exim.co.id ini punya saya dulu ini dulu sudah punya saya saya matiin semua barengan apobet.com exim saya matiin saya gak mau bisnis ke arah sini lagi jadi sekarang udah dibeli orang gak ada lagi dia iklan-iklan kayak tadi sudah punya orang lain jadi saya telah melihat reply-reply-nya ibu ini ini artinya dia sebenarnya baru tahu sedikit saja tidak mengerti belum pernah punya pengalaman memiliki website bahkan mungkin kalau dia punya pengalaman mempunyai website lalu cukup rame lalu dia matiin websitenya dia akan tahu akan seperti itulah website yang sudah mati nah ini lucunya lagi biasa kan membaca sambil berpikir oke lah kalau saya dibawa rata iklan menurut anda sekarang tunjukkanlah kepintaran tahu itu anda itu sampai mana ya sampai sini saya pengalaman membeli website dari tahun 2001 dan saya membelinya bukan untuk orang lain tapi untuk saya pakai sendiri jadi saya bukan penjual domain pembangun website developer bukan tapi saya untuk pakai sendiri bahkan .id yang baru launching saya punya 4 atau 5 kemarin saya lepas semua barusan itu ya permasalahannya bukan soal berkualitas atau tidak berkualitas sebaiknya ibu menawarkan dengan baik-baik bahwa websitenya mati tidak usah di hyperbola bahwa websitenya tidak berkualitas websitenya mati bagaimana tahu berkualitas atau tidak berkualitas oke sekian saja dulu terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati